Inilah pencuri bertopeng terekam kamera pengintai di sebuah toko sembakun di Desa Tatanggi, Kecamatan Tenanggaya, Konawe, Selatan. Pelaku masuk melalui jendela saat toko sudah tutup tanpa berbusana. Pelaku kemudian menggasak sejumlah uang di dalam kasir sejumlah 4 juta rupiah lebih. Ini kondisi tersangka pada saat masuk di dalam rumah yaitu dalam kondisi telanjang mulat. Setelah tersangka masuk ke dalam rumah, tersangka mencoba membuka kamar. Namun kamar rumah tersebut dalam keadaan terkunci. Sehingga tersangka langsung menuju ke CCTV dan tersangka mematikan CCTV yang ada di dalam rumah tersebut. Namun sampai hari ini kami belum bisa mendeteksi tersangka yang ada dalam CCTV tersebut yang mana tersangka dalam kondisi telanjang mulat. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki dan memeriksa sang pemilik toko untuk dimintai keterangan. Anca Muhammad melaporkan dari Gendari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!